MAHALINI MAHALINI SEBAGIN 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 MAHAL Beberapa hari belakangan ini, MAHALINI dan Rizky Bebian diisukan hubungan asmaranya lagi renggan sekalipun tidak ada statement resmi dari mereka. Parahnya lagi, ada yang benar-benar mengatakan mereka putus Hal ini pun membuat MAHALINI naik pitam dan langsung mereaksi pada sosok yang dikatakan oleh warganet tersebut bahwa orangnya adalah manusia setengah matang Ayo, MAH Mau tahu seperti apa wajah dan apa saja yang oknum manusia setengah matang tersebut yang ia katakan mengenai hubungan MAHALINI dan Rizky Bebian Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya Malini Raja kekasih Rizky Bebian naik pitam Akibat, ada oknum yang menudingnya bahkan mencoba mempengaruhi warganet lainnya tak terkecuali penggemar Iki Lini agar mereka percaya dengan ucapannya Hal tersebut dikatakan oleh Irma Saruah penggemar MAHALINI bahwa oknum tersebut memang selalu mengganggu hubungan Iki Lini selama ini di sosial media Ada pun yang MAHALINI katakan dalam postingan kemudian oknum tersebut langsung memberi respon tidak nyambung begini kata MAHALINI kalau kalian pikir orang itu hebat maka dia hebat kalau kalian pikir dia lembah maka dia lembah sekarang tergantung pandangan masing-masing tentang sesuatu kalau pengen gak suka sama orang pikir aja yang jelek tentang dia kalau pengen damai pikirkan yang baik-baik simpan gak sih sebenarnya? ujar MAHALINI memberi motivasi kalimat MAHALINI ini pun direspon cepat oleh oknum tersebut kata oknum tersebut sehari sebelum konser kata cinta Rizky Febian dan MAHALINI beserta Sulei Family di Bogor yang tergabung dalam es pro produksian milikan Sulei pada Kamis 10 November 2022 kemarin tak hanya itu manusia setengah matang ini juga mengatakan begini terbuktikan omongan kue selama ini selesai proyek Iki sama Lini bakal putus dan sekarang kejadian kan putus juga akhirnya timbalnya lebih parahnya lagi MAHALINI kembali dituduh selingkuh sama kai burisnya yakni Raymond Aditya Clint, maksud dari kau dan aku jadi tiga apa ya pas duet janji kita sama Raymond diberdengan bergoyang lalu? apakah kamu selingkuh sama Raymond lalu melempar itu semua ke Iki biar gak ketawa gitu? asutnya mendengar ucapkan manusia setengah matang tersebut beberapa penggemar Iki Lini memberikan pesan mendalam lu tuh kan cebuknya Iki ya? perasaan demen banget nyudutin Lini kenapa gak lu gak sehatin baginda raja? kan jeng Iki lo aja weka 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 sebenarnya Iki tuh orang baik cuma orang-orang yang otaknya seperdua sendok nyam 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 ke lo aja yang bikin banyak orang tau bakal mungkin Lini infil sama dia gara-gara orang kampung Akelo weka 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 sebal pemilik akun Benji tak hanya penggemar Iki Lini naik darah mendengar tuduhan tersebut Malini pun ikut bereaksi dengan tuduhan bahwa dirinya putus dengan Rizky Febian siapa yang putus? bauer banget deh kayak cewek kesal Mahalini Lin, si Agung ini yang lagi viral pake akun tau yang anunya ada dua tuh jawab Irma Sarwa weka 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 seru Mahalini terbukti langsung dihapus akun kan sama dia sambung Irma Sarwa ih, ngatur-ngatur pungkas Mahalini lantas, seperti apa wajah atau sosok oknum tersebut? melalui akun manusia Habib Pohadaru ia berhasil melacak menemukan oknum yang diklaim sosok tersebut lalu kemudian mengirimkannya ke dinding sosial media Mahalini Biasanya, nyinyir fitna doang lu jadi cowok gue punya foto lu ya weka 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 tulisnya sembar lu memperlihatkan foto oknum yang dimaksud yang lagi mengenapkan kaos hitam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ngakak emang benar itu dia respon pemilik akun lainnya diketahui sebelum perform Rizky Febian dan Mahalini di konser Kata Cinta 10 Oktober kemarin di Bogor Mahalini dan timnya melakukan yelel sebelum manggung Rizky Febian yang ikut tergabung sembari mencuil-cuil tangan Mahalini seakan-akan membuat sesak nafas oknum-oknum yang tak menyukai hubungan mereka berdua itu hanya salah satu bukti sebenarnya masih banyak bukti kemesraan mereka lainnya sesaat sebelum mereka mangkuk di belakang panggung cuma karena bersifat privat maka harus mengikuti keinginan Rizky dan Gini bukti lainnya yang tak seberapa sebenarnya dibandingkan di belakang panggung adalah saat Mahalini mencoba memanas-manasi penontonnya dengan mengatakan ingin menyanyikan lagu janji kita padahal Mahalini bergegas cepat menuju Raymond Kaipurisnya nada lagu 17 pun bergema spontan saja Aiki langsung muncul kemudian Mahalini secepatnya membangun merangkul tangan kekasihnya itu di hadapan ratusan pelonton para penonton pun berteriak bergemburu ada yang lebih kenceng kenceng banget teriaknya kenceng banget kali ini pemelainya mereka berperlukan sebagai bukti bahwa mereka baik-baik saja bukan seperti yang dituduhkan oleh oknum manusia setengah matang tersebut dan oknum lainnya yang mungkin tak menyukai hubungan mereka berdua bukti lainnya sebenarnya masih banyak kalau mereka baik-baik saja bahkan dari atas panggung Kang Sule yang ikut hadir mengaku akan segera menikahkan Rizky Baby meski terdengar candaan namun dipastikan hal itu membuat oknum yang tak menyukai hubungan Iki Lini hatinya bisa masuk nominasi tersilet meski tanpa voting terus ikuti YouTube channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis terima kasih selamat menikmati